Bangga Magelang berikan solusi, ruang rembuknya Wong Magelang Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar anda? Jateng di rumah saja adalah salah satu gerakan yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Gajar Pranowo Ini merupakan salah satu gerakan dalam rangka memperketat program PPKM Ini program lanjutan dan kebetulan akan dilaksanakan dan telah dilaksanakan tentu saja Yaitu tepat di hari ini yaitu 6 dan juga besok 7 Februari 2021 Apa sebenarnya jateng di rumah saja dan bagaimana penerapannya di Magelang sendiri Dan saat ini kami telah mengundang sosok yang spesial sekali Beliau adalah Pak Dwi Susetio, SKMMKES Beliau adalah Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Nanti kita akan berbincang bersama Pak Dwi Bersama saya pemirsa hanya untuk anda inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Magelang di rumah saja Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Baik Pak Mirsa seperti yang tadi saya sampaikan Pak Dwi Susetio hari ini spesial hadir untuk memberikan informasi Dan mengupdate kehausan informasi para pemirsa di rumah Apa kabar Pak Dwi? Baik Mbak Putri, salam untuk para pemirsa Magelang TV yang kita cintai bersama, kita banggakan bersama Mohon izin hari ini kami bergabung dengan Magelang TV untuk sekadar sharing terkait dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Putri Bahwa Jawa Tengah dalam hal ini sudah diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo Yang merupakan satu-satunya program yang secara nasional mengikuti program PPKM Itu hanya Jawa Tengah yang memiliki program Jateng di rumah saja untuk hari ini tanggal 6 sampai besok tanggal 7 Kita berharap program ini betul-betul kita dukung bersama Kita sengkuyung ya, kita gotong royong untuk mensukseskan apa yang sudah diawali dan sudah diinisiasi oleh Bapak Gubernur Ini satu program luar biasa yang kita harapkan nanti sedikit banyak memberikan daya ungkit Bagi program percepatan penanganan COVID-19 Terutama dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 Betul, betul Pak Dwi, apa yang menyebutkan Pak Dwi akhir-akhir ini? Baru saja mungkin ada kegiatan atau hal update terkini perkembangan kesehatan di Kabupaten Magelang sendiri? Baik, terima kasih Mbak Putri Barusan kami melaksanakan konferensi press Di situ kami sampaikan bahwa berdasarkan data yang kami himpun Mulai tanggal 11 sampai dengan saat ini Sebagaimana program BPKM dari tanggal 11 sampai tanggal 25 kemudian diperpanjang Sampai dengan hari ini data yang kami peroleh Dan sudah kita sampaikan ke teman-teman media masa Itu kita menunjukkan tren jumlah kasus yang menurun Dan juga kesembuhan yang meningkat Nah, ini secara epidemiologi bisa dijelaskan bahwa Penyebaran COVID-19 itu lebih berbasis pada pergerakan manusia Atau mobilitas manusia Sehingga ketika mobilitas itu dibatasi Mobilitas itu bisa kita menahan diri untuk tidak keluar rumah Untuk diri rumah saja Ini secara linier Secara statistik bisa dijelaskan Secara linier Program di rumah saja itu akan mengurangi jumlah ya Kenaikan atau penurunan kasus Nah, dalam hal ini karena Karena kita programnya adalah di rumah saja Kita mobilitasnya dikurangi Tentu saja ini akan mengurangi jumlah pertemuan antar manusia Sehingga ini mengurangi kemungkinan terjadinya penularan Otomatis secara linier jumlah kasus akan menurun Dan potret itu terlihat Mulai tanggal 11 sampai dengan hari ini Kami sampaikan ke media masa barusan tadi Bahwa kasus Khususnya di Kabupaten Magelang Itu sudah menunjukkan penurunan yang cukup baik Potret-potret per tanggal 11 sampai dengan hari ini Dan jumlah kesembuhan juga semakin meningkat Itu kami tadi menyampaikan grafiknya Jika disampaikan grafik atau trennya Menurun untuk jumlah kasus positif atau terpapar COVID-19 Berarti Bapak secara tidak langsung menyampaikan Bahwa program PPKM Secara sedikit terevaluasi itu efektif begitu Pak Dwi atau seperti apa? Ya baik Sekalipun secara nasional Kami sempat mengikuti juga Apa yang sudah disampaikan Pak Luhut Pada pertemuan hari Minggu Jam 7 malam Bersama beberapa pimpinan di level nasional Itu walaupun secara nasional Positif ratenya naik Ya betul Positif ratenya naik Juga tekanan ekonominya juga masih ada Namun kalau di Kabupaten Magelang Khusus-khusus di Kabupaten Magelang Kita berdasarkan evidence base Berdasarkan bukti Dan juga data yang Data yang ada berdasarkan data dari laboratorium yang kita miliki Itu menunjukkan Trend rata-rata menurun Trend lainnya itu menurun Mungkin angkanya bisa berfluktuasi naik turun Tapi rata-rata trendnya itu adalah menurun Kalau untuk jumlah kasus Sedangkan yang sembuh itu semakin meningkat Ya jadi kabar gembira lah ya Ya siap Muka-muka Betul Dengan apa Inisiasi Pak Gubernur ini sudah Betul-betul Menunjukkan Daya mungkit ya Signifikan Betul Jadi apa yang dilakukan Pak Gubernur Tadi kami sepakat juga Sempat bersama asisten pemerintahan dan keserah Menyampaikan kepada media masa bahwa Apa yang di Apa program Pak Gubernur ini Suatu program yang Melurut tempat kami Sangat baik ya Khususnya untuk Seperti tadi Mbak Putri sampaikan Mengenalkan ke masyarakat Bagaimana kita harus bisa menahan diri Untuk tidak bepergian Apalagi membuat kerumunan Apalagi Apa harus Keluar kota untuk rekreasi Seperti itu Kita coba inisiasi masyarakat untuk Mendukung program Percepatan penanganan COVID-19 ini Dengan cara Sederhana Bertiam diri di rumah Kapan lagi kita bisa kumpul-kumpul dengan keluarga Kalau bukan Momentum-momentum seperti ini Mungkin lebih enak kita nyaman di rumah Tanpa harus bepergian yang mungkin Capek Jadi interaksi antar keluarga Komunikasi Kegembiraan bisa kita bagi bersama Ada mungkin masih banyak yang mempertanyakan Pak Dwi Seperti apa sebenarnya Jateng di rumah saja Jateng di rumah saja itu seperti apa Siapa saja yang Boleh Membuka diri Siapa yang boleh kemana Ini masih bingung semua Apakah beneran harus Ter-lockdown di rumah saja Seperti tagline-nya Jateng di rumah saja Ini banyak pemirsa yang DM kami Mungkin Pak Dwi sekarang bisa menyampaikan kepada masyarakat Siap Terima kasih Pak Putri Jadi prinsip di rumah saja Itu tidak berarti harga mati semuanya harus di rumah Ya aktivitas-aktivitas yang esensial itu tetap harus berjalan Jadi seperti kesehatan ya Mungkin keamanan, kebencanaan, kemudian energi, kemudian juga pelayanan esensial yang lain Informasi dan komunikasi Itu harus tetap bisa berjalan Namun demikian sekalipun itu dilakukan Dengan catatan kita harus menggunakan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi Yang lebih ketat lagi Nanti kita sambung lagi Pak Dwi Seperti apa lebih ketat lagi Dan juga mungkin masih ada beberapa hal yang meragukan Masyarakat kenapa harus di rumah Setelah jadwal pariwara berikut ini Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda Siap JPM Stream Sebuah aplikasi Playstore Yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik Dari 30 TV jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV PON TV Magelang TV Get your JPM Stream apps now Bapak Mirsanda masih bersama kami di Bangga Magelang Ruang Rempuknya Wong Magelang Dan juga masih di edisi Magelang di rumah aja Nah Pak Dwi Sebenarnya kan masyarakat itu kadang itu takut Kadang juga bingung Untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu Tapi sebenarnya sudah jelas ya Pak Dwi Kalau dari Kabupaten Magelang sendiri Apakah ada surat edaran khusus Dalam menyesuaikan surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah Apakah ada perbedaan Atau seperti apa Pak Dwi Terima kasih Mbak Putri pertanyaan yang sangat bagus Jadi Bapak Puati Merespon Program Pak Gubernur ini Dengan cara membuat surat edaran Dimana edaran itu Memuat kearifan lokal Jadi Bukan berarti semuanya harus Tutup Total itu Tidak seperti itu Karena di dalam surat edaran itu Sebagaimana tadi sudah dijelaskan Bapak Nanda ya Selaku asisten pembentangan dan keserah Itu Bisa Buka Sampai dengan jam 17 Artinya ada pembatasan Sampai jam 5 sore Yang sebelumnya Pukul 19 ya Bapak Ya Kalau Kebetulan kami Tidak termasuk dalam kota Yang ikut PPKM Oh baik Jadi kita Sebenarnya Tidak Jadi sebelumnya Tidak Tidak secara Sekarang Menindaklanjuti Program Ini kita melakukan Pembatasan Sampai jam 5 Seperti itu Dan Apa Diharapkan Ini juga Sedikit banyak Juga Lebih Mendorong Untuk penurunan Angka kasus Konfirmasi Positif Seperti itu Jadi Faktanya Sekalipun kami Tidak termasuk Dalam PPKM Dari pemerintah Kabupaten Magelang Bapak Bupati Lewat Bapak Asisten Itu Meminta Agar Segenap OPD Terkait Seluruh Satgas Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Magelang Itu Mem-big up Sepenuhnya Kota Magelang Selaku Kota yang Dipilih Untuk menjalankan Kegiatan PPKM Jadi kami sendiri Sebenarnya Juga Sama-sama Ikut Bergerak Agar Misi dari Kota Magelang Selaku Kota Tetangga Ini Bisa Benar-benar Kita Pick up Dari Daerah Sekitarnya Betul Pak Dwi Karena Juga Mengikuti Selain Edaran Dari Pak Gubernur Juga Dari Pak Bupati Sendiri Sudah memberikan Surat edaran Begitu Bagaimana Dengan Pelaksanaannya Pak Dwi Kan Tetap Harus Ada yang Mengontrol Agar Kegiatan Ini Berjalan Sesuai Dengan Harapan Bersama Apalagi Kabupaten Itu Juga Cukup Luas Yang Pertama Dan Yang Kedua Itu Banyak Tempat Wisatanya Betul Sekali Tantangan Ya Betul Sekali Mbak Putri Jadi Tadi Juga Hadir Di Perwakilan Dari Satpol PP Tadi Juga Sudah Diminta Agar Mengawal Selama Tanggal 6 Dan 7 Itu Tetap Menjalankan Operasi Justisi Yang Selama Ini Sudah Dilakukan Dan Apa Yang Sudah Dilakukan Bidang Penegakan Disiplin Itu Ternyata Memang Kalau Berdasarkan Potret Tanggal 11 Sampai Tanggal 4 Kemarin Itu Terjadi Penurunan Kasus Artinya Apa Yang Mereka Lakukan Sedikit Banyak Memberikan Hasil Dengan Penurunan Kasus Itu Jadi Kita Berharap Satpol PP Dibantu TNI Polri Juga Satkes Yang Lain Termasuk Dinas Kesehatan Di Dalamnya Itu Tetap Bisa Masih Berada Di jalur Yang Benar Dalam arti Tetap Melakukan Tugas-tugasnya Terkait dengan Penegakan Disiplin Sehingga Misi Misi Utama Pak Gubernur Dalam hal Ini Yang Didukung Bapak Bupati Magelang Zainal Arifin Itu Betul-betul Bisa Diimplementasikan Di level Lapangan Ada Satu hal Yang Juga Dikritisi Masyarakat Pak Dwi Terkait Dalam Edaran Yang Diberikan Gubernur Itu Tidak Menyebutkan Adanya Kan Ada Sanksi Atau Denda Tertentu Terkait Operasi Justisi Yang Dilakukan Begitu Bagaimana Dengan Pelanggaran Jika Melakukan Atau Hal-hal Yang Tidak Mengikuti Dengan Peraturan Yang Sudah Diberikan Begitu Baik Terima Kasih Mbak Putri Prinsip Utama Kita Adalah Melakukan Persuasi Sebagaimana WHO Menyatakan Bahwa Kita Lebih Mendorong Untuk Dilakukan Persuasi Sosialisasi Komunikasi Informasi Dan Edukasi Ke Masyarakat Namun Kita Pelaksanaan Katakanlah Untuk Penegakan Disiplin Kita Selama Ini Menggunakan Pendekatan Yang Humanis Mungkin Sekedar Untuk Olahraga Dengan Niatnya Karena Mengedukasi Semacam Itu Kita Lebih Lebih Condong Ke Arah Kesana Ketimbang Hukuman Kita Lebih Hukuman Atau Mungkin Denda Bentuk Uang Kita Denda Tidak 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 Ada Tidak Kita Munculkan Terkait Dengan Denda Tapi Untuk Yang Sifatnya Humanis Memang Kita Lakukan Itu Demi Kebaikan Dia Sendiri Olahraga Pusat Sehat Memang Kebijaksanaan Yang Luar Biasa Dari Bapak Sainal Harifin Selaku Bupati Mak Ya Luar Biasa Sekali Nah Itu Juga Patut Contoh Untuk Daerah Yang Lain Juga Mungkin Pak Dwi Jadi Tindakan Tindakan Atau Cara Mengedukasinya Seperti itu Yang Lebih Humanis Pak Dwi Selain Itu Dalam Penerapannya Selain Mungkin Denda Atau Segala Macem Banyak Yang Menganalisa Bahwa Gerakan Yang Dilakukan Ini Kemungkinan Tidak bisa Optimal Atau Berjalan Dengan Lancar Begitu Gimana Sejauh Ini Menurut Analisa Pak Dwi Sendiri Dimana Ini Di Gadang Ini Terlalu Terburu Buru Karena Gimana Dengan Nasib Rakyat Yang Kecil Apalah Pasti Baca Juga Kan Pak Dwi Terima Kasih Mbak Putri Jadi Prinsipnya Pemerintah Baik Di Provinsi Maupun Di Kabupaten Itu Sudah Mengukur Seberapa Jauh Ini Bisa Efektif Dan Bisa Diterima Oleh Masyarakat Oleh Gubernur Sendiri Kami Melihat Apa Yang Sudah Disampaikan Di Dalam Surat Tersebut Itu Juga Memberi Keleluasaan Untuk Daerah Untuk Menerapkan Kearifan Lokal Jadi Tidak Semata-mata Segala Hal Itu Harus Saklak Seperti itu Tetapi Ada Penyesuaian Yang Berdasarkan Kearifan Lokal Yang Itu Cocok Untuk Masyarakat Di Masing-Masing Namun Demikian Seperti yang Sejak awal Sudah kami Sampaikan Efektif Atau Tidak Itu Bisa Kita Nilai Bahwa Ini Merupakan Suatu Gerakan Baru Seperti Bu Putri Tadi Disampaikan Ini Inisiasi Mana Lagi Provinsi Yang Melakukan Ini 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 Menunjukkan Pemerintah Memiliki Semangat Kalau Dalam Bahasa Sehari-hari Itu Kita Katakan Sebagai Political Will Sudah Kelihatan Pemerintah Itu Berpihak Kepada Masyarakat Dengan Cara Mengendalikan Penyebaran COVID-19 Sebaik Mungkin Karena Sebagai Menata Disampaikan Oleh Pak Kepulur Yang Kita Alami Sehari-hari Kita Kehilangan Teman Sejawat Kehilangan Tenaga Medis Parakyahi Dan Sebagainya Di tempat Kami Kami Sudah Kehilangan Dua Orang Dokter Yang Sudah Meninggal Karena COVID-19 Nanti Kita Lanjutkan Lagi Setelah Ajada Pariwara Berikut Ini Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Di Bangga Magelang Ruang Rebuknya Wong Magelang JPM Stream Sebuah Aplikasi Playstore Yang Memudahkan Kamu Untuk Menyaksikan Program Terbaik Dari 30 TV Jaringan Jawapos TV Jawapos TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawan TV Mirwana TV B TV Pond TV Magelang TV Get your Japan Stream Apps Now Pak Bersanda Masih Bersama Kami Dan Masih Bersama Pak Dwi Susitio Tadi Kita Melanjutkan Pembicaraan Bahwa Dimana Keseriusan Masyarakat Ini Juga Perlu Karena Keseriusan Pemerintah Itu Perlu Didukung Dengan Keseriusan Masyarakat Maksud saya Begitu Pak Dwi Dimana Ini Akar Bisa Optimal Seperti Apa Harus Semuanya Bersinergi Jadi Ini Harus Benar-benar Disambut Dengan Baik Ada Yang Mau Ditambahkan Pak Dwi Tentang Penjelasan Tadi Baik Terima Kasih Jadi WHO Kalau Di Indonesia Kementerian Kesehatan Atau Katalah Sekarang Ini KPC PEN Itu Menyampaikan Apa Bahwa Garda Terdepan Dari Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Penanganan Pandemi COVID-19 Itu Adalah Masyarakat Jadi Dengan Demikian Justru Peran Penting Itu Berada Di Tangan Masyarakat Termasuk Kita Semua Sehingga Apapun Program Dari Pak Gubernur Atau Pak Bupati Itu Akan Berjalan Dengan Efektif Apabila Itu Dilakukan Oleh Seginap Masyarakat Kita Melihat Bahwa Jiwa Gotong Royong Selama Ini Cukup Muncul Di Kabupaten Magelang Dan Mungkin Semakin Hari Semakin Baik Jadi Kita Harapkan Jiwa Itu Nanti Yang Mengambil Peran Dalam Rangka Sumbangan Kita Selaku Garda Terdepan Masyarakat Selaku Garda Terdepan Untuk Ikut Membantu Pemerintah Bukan Membantu Pemerintah Membantu Kita Semua Membantu Seluruh Masyarakat Untuk Bisa Mensukseskan Apa Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Ini Seperti itu Mbak Putri Dan Mumpung Pak Dwi Ada disini Sebagai Kepala Seksi Surveillance Dan Imunisasi Nah Terkait Imunisasi Boleh ya Nyinggung sedikit Pak Dwi Karena ini lagi Masih hangat-hangat Dibahas tentang Vaksinasi Begitu Dimana ada yang Masih meragukan Masih yang Tidak berani Masih yang Mempertanyakan Keefektifannya Masih mempertanyakan Bagaimana dengan Uji klinis Sesingkat itu Apa yang Membuat Itu menjadi Sangat Efektif Menurut Pak Dwi Dan Meyakinkan Masyarakat Bahwa Ini Sudah Benar-benar Teruji Dan Bisa digunakan Siap Jadi Tolok ukur kita Itu adalah Sudah Diterbitkannya Emergency Use Authorization Yang merupakan Hak dan Kewajiban Secara Kemenangan Itu berada Di Badan POM Badan POM Sudah Memberikan Menerbitkan Emergency Use Authorization Tentu saja Datanya Itu Berdasarkan Evaluasi Dari Berbagai Uji Klinis Sebagaimana Kita ketahui Bahwa Untuk Terutama Vaksin Sinovac Yang sekarang Ini Sedang Disuntikan Ke Masyarakat Itu Melalui Pertahapan Yang sangat Ketat Dari Berbagai Tahap Itu Harus Lulus Uji Termasuk Pra Klinis Yang Di Ujikan Ke Binatang Itu Harus Menunjukkan Pertama Keamanan Kemudian Efikasi Manfaatnya Kemudian Baru Dijikan Lagi Dalam Jumlah Terbatas Ke Manusia Mungkin Ada Puluhan Itu Aspek Keamanannya Dulu Dilihat Apakah Vaksin Yang Dibuat Itu Aman Tidak Untuk Masyarakat Dari Uji Klinis Fase Satu Itu Nanti Setelah Lolos Keamanan Dilakukan Uji Klinis Fase Dua Dimana Akan Dilihat Efikasinya Seberapa Besar Manfaatnya Nah Setelah Itu Masih Dalam Jumlah Ratusan Kemudian Setelah Itu Dalam Jumlah Ribuan Itu Dilakukan Uji Klinis Fase 3 Untuk Melihat Dua-duanya Keamanan Juga Efikasinya Juga Kualitasnya Sejauh Mana Selama Ini Alhamdulillah Kita Mendapat Informasi Di Indonesia Kemanfaatan Kita Adalah Sebesar 65,3% Ya Mungkin Kalau Orang Awam Mungkin Melihat Kok Tidak Tidak 100% Pengennya Kan Sempurna Kalau Dalam Itu Tidak Ada Yang Sempurna Tapi Secara Epidemiologi Itu Sangat Luar Biasa Karena Persaharatan WHO Sendiri Hanya 50% Ketika Kita Mencapai 65,3% Itu Artinya Artinya Bahwa Berhasil Kita Menuntaskan Menurunkan 65,3% Dari Seluruh Jumlah Kasus Itu Angka Yang Luar Biasa Ketimbang Kita Membiarkan Dan Itu Akan Penyebarannya Semakin Meningkat Itu Hal Yang Menurut Demat Kita Satu Poin Menyikapi Pemberian Vaksin Meskipun Masih Wajar Tentu Saja Bagi Masyarakat Yang Ini Kan Baru Sekali Bukan Imunisasi Yang Kita Dikecil Dari Bayi Dulu Pak Dwi Atau mungkin Waktu SD Ini kan Memang Berbeda Jadi Mungkin Ada Kewajaran Dimana Masyarakat Masih Takut Masih Ragu Tapi Seiring Seiring Dengan Kejatan Itu Apa Yang Masih Menjadi Problem Di Masyarakat Atau Yang Masih Jadi PR Sendiri Bagi Dinas Kesehatan Di Kabupaten Magelang Pak Dwi Sejama Baik Jadi Terkait Kepercayaan Kemarin Memang Kita Suntikan Kepada Tenaga Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Hasil Penyuntikan Itu Kita Mendapatkan Memang Kebanyakan Apa Masalahnya Itu Ada Di Kasus Eksklusi Yang Tidak Memenuhi Kriteria Ada Persyaratan Itu Cukup Banyak Yang Masuk Kategori Itu Kemudian Ada Kasus Tunda Seperti Itu Yang Selama Ini Juga Ada Berdasarkan Evaluasi Kemarin Tetapi Para Pemirsa Sekalian Kami Meyakinkan Bahwa Vaksin Sinovac Itu Adalah Menggunakan Platform Inactivated Artinya Secara Fisik Itu Tetapi Genetiknya Itu Sudah Dimatikan Dihilangkan Atau Dirusak Sehingga Ketika Itu Disuntikkan Selaku Vaksin Dia Tidak Akan Berkembang Tidak Memberi Kemampuan Untuk Replika Diri Jadi Itu Digunakan Untuk Melantih Hatibodi Kita Mengenali Fisik Saskov 2 Dan Otomatis Nanti Tukuh Akan Memperbanyak Antibodi Titerantibodi Kita Akan Semakin Banyak Pada Pada Saat Virus Sebenarnya Saskov 2 Itu Memapari Kita Menginfeksi Kita Itu Otomatis Tubuh Ini Bisa Memusnahkan Yang Virus Sebenarnya Itu Seperti Itu Jadi Mari Pemirsa Maklang TV Semua Kita Sengkuyung Misi Pemerintah Ini Sangat Luar Biasa Peluang Kita Untuk Sehat Selama Pandemi Itu Antara Lain Dengan Vaksinasi Covid Ini Walaupun Yang Pokok Yang Pokok Dalam Jangga Pendek Ini Kita Harus Tetap Menjunjung Tinggi Protokol Kesehatan Seperti Itu Namun Vaksinasi Tetap Dibutuhkan Dalam Jangga Lama Betul Terakhir Pak Dwi Mungkin Yang ini Disampaikan Kepada Pemirsa Terkait Diselipkan Kemanfaatan Di rumah Saja Itu Apa Mungkin Meskipun Sejenak Dua Hari Atau Mungkin Bisa Jadi Cukup Lama Bagi Sejumlah Orang Dan Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Belum Kita Singgung Hari Ini Bisa Disampaikan Terima kasih Silahkan Pak Dwi Baik Terima kasih Pak Putri Pemirsa Magelang TV Yang Kami Hormati Kami Cintai Jadi Bahwa Ketika Kita Berada Di rumah Saja Itu Artinya Kita Menjadi Bagian Dari Pahlawan Pahlawan Yang Lain Jangan Kecilkan Arti Peran Bapak Ibu Sekalian Pemirsa Magelang TV Sekalian Bahwa Ini peluang Kita Menjadi Pahlawan Indonesia Dengan Cara Kita Berdiam Diri Di rumah Dengan Berdiam Diri Di rumah Kemungkinan Kita Menularkan Pada Orang Lain Atau Kemungkinan Kita Terpapar Atau Tertulare Dari Orang Lain Itu Menjadi Tidak Ada Dengan Di rumah Kita Tidak Ada Tidak Mungkin Kita Ketemu Orang Lain Terus Kita Tertular Itu Tidak Jadi Karena Tidak Ketemu Tidak Tertular Jadi Mari Kita Dukung Kita Minta Betul Kita Himbo Betul Kepada Masyarakat Untuk Mendukung Program Jateng Di rumah Saja Ini Karena Itu Peluang Kita Menjadi Pahlawan Indonesia Terima kasih Banyak Pak Dwi Dan Sudah Menemani Hari Ini Dan Apa Yang Kita Obrolkan Hari Ini Semoga Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dan Keraguan Masyarakat Di Luar Selamat Bertugas Dan Semakan Salam Untuk Keluarga Terima Kasih Bu Putri Terima Kasih Pemirsa Magelang TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagus Bagus Di Di Obrolan Bersama Pak Dwi Susetio Dan Memang Banyak Sekali Kemanfaatan Ketika Kita Berada Di Rumah Saja Jadi Jangan Berpikir Egois Untuk Diri Kita Karena Bisa Jadi Dengan Di Rumah Saja Kita Menyelamatkan Orang-orang Di Sekitar Kita Atau Masyarakat Di Luar Lainnya Seperti Yang Pak Dwi Sampaikan Ini Saatnya Menjadi Pahlawan Indonesia Saya Putri Rahmadani Sampai Jumpa